Anda kembali menyaksikan Prime Time, Pemirsa Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan vaksin COVID-19 merah putih buatan Indonesia baru siap diproduksi pada tahun 2022 mendatang. Sambil menunggu vaksin buatan Indonesia itu, pemerintah bekerjasama dengan Tiongkok dan Inggris untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Terawan mengatakan para peneliti Indonesia sedang mengembangkan vaksin merah putih dengan menggunakan strain virus Indonesia. Apabila nanti vaksin merah putih telah siap, diharapkan bisa memenuhi kekurangan kebutuhan vaksin di Indonesia. Kesiapan vaksin merah putih yang diharapkan dapat mencakup 100% populasi Indonesia. Karena vaksin merah putih baru bisa diproduksi 2 tahun lagi, pemerintah menargetkan vaksin COVID-19 dari Tiongkok dan Inggris dapat memenuhi cakupan minimal 70% populasi masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menggandeng organisasi aliansi internasional, yakni CPI dan GAVI, yang akan menjamin akses vaksin terhadap 20% populasi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!